Selamat pagi dan shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Hari Yantoraya edisi Kamis 25 Mei 2023. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, agar kita boleh berkarya penuh dengan sukacita. Kita berdoa. Bapak yang baik, hari kesempatan pagi hari ini kami datang ke hadiratmu yang kudus. Saya mengucap syukur dan terima kasih karena kemurahan Tuhan, kami boleh Tuhan sertai dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kuat. Kami bersyukur atas itu semua Tuhan. Misinkan kami Tuhan sebelum kami berkarya sepanjang hari ini, agar kami boleh engkau layakkan untuk mengerti serta memahami firmanmu. Layakkan kami Tuhan, hapuskan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Bersabdalah karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus anaknya yang tunggal, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Masmur, pasal 99, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca, diberikan suatu tema yaitu Tetaplah Setia. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, Sudah sejauh mana kita telah menerima Tuhan sebagai Raja yang berdaulat dan memerintah kita sebagai umatnya? Dan sudah sejauh mana kita telah memuliakan kekudusan Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu dasyat. Keagungannya membuat bumi bergoncang. Karena itu sudah sepatutnya pula membuat seluruh umat manusia gemetar. Kedasyatan Tuhan dalam mengatasi segala bangsa sebagai bukti bahwa dia berdaulat atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Untuk itu, pemasmur menyerukan untuk memuji dan meninggikan Tuhan dalam kekuatan, keadilan, dan kebenarannya. Setiap umat Tuhan patut menyembahnya dalam kekudusan hidup. Dan tetap konsisten memelihara kekudusan hidup itu dalam seluruh aspek kehidupannya. Pemasmur menyebut Musa, Harun, dan Samuel sebagai contoh dari orang-orang yang setia dan juga teguh dalam menyaruhkan nama Tuhan. Mereka bukanlah orang yang sempurna, namun oleh keteguhan imannya sehingga Tuhan menjawab ketika mereka memanggil namanya. Meneladani mereka sebagai saksi-saksi iman, Firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Oleh karena itu, marilah kita semua memuliakan Tuhan sebagai raja yang telah menguduskan dan menyelamatkan kita. Sehingga kita semua dilayakkan untuk hidup dekat dan bersama dengan dia di dalam kemuliaannya. Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Amin, Firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur dan terima kasih. Untuk firmanmu yang sudah kami sedengar. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia, menyembah dan berdoa hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan prihara kami sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami selanjutnya. Jaga kami Tuhan, agar terus berjalan di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami hendak berdoa untuk warga gereja kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bagi yang terbaring di rumah ataupun yang di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus menjamah, Tuhan memberkati obat-obatan, makanan dan minuman. Kiranya itu semua boleh menjadi kesembuhan dan membawa sukacita bagi yang sedang sakit. Ini doa kami anak-anakmu Tuhan, berkati kami dan mampukan juga kami untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, perlengkapilah kami dan pakailah hidup kami. Amin. Demikian firman Tuhan, selamat menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat menikmati. Selamat menikmati.